Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Selamat hari Senin menjelang besok hitul adha semoga adik-adik di rumah tetap sehat tetap ceria tidak dalam keadaan yang kurang baik atau secara rohani maupun jasmani tetap bagus selama PPKM diharapkan adik-adik tidak perlu untuk keluar rumah tetap di rumah saja jika memang tidak ada hal yang diharuskan untuk keluar setelah kemarin kita mempelajari pelajaran 1 2 sampai 4 sekarang kita pem masuk ke pembelajaran 5 di halaman 28 silahkan adik-adik tukar Pak guru kopi dulu ya karena besok adalah hari libur maka hari ini adalah pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 LKS tema 1 sub tema satu ya ingat dua pembelajaran karena besok sudah libur jadi untuk mengganti hari yang besok hari ini dikumpulkan maksudnya dikumpulkan namunnya apa materinya di yang pertama kita akan mempelajari tentang pembelajaran 5 halaman 28 dibuka cepat sudah ya kondisi geografis negara ASEAN negara-negara di kawasan Asia Tenggara kita kan di Asia Tenggara supaya kita lihat peta Asia saja jadi di dunia ini ada beberapa benua benua itu pembagian atas daratan yang luas di dunia di bumi nah di bagian ada yang namanya Asia benua Amerika benua Australia benua Antartika benua Eropa Hai peta Asia Hai peta Asia Hai nah ini ya benua Asia itu dari atas itu ketuk utara lalu ke Rusia ke Arab sini ini Arab ya Turki ke Eropa masuknya lalu ke sini Indonesia ya nah ini namanya benua Asia nah kita berada di sini ASEAN itu di sini ini ASEAN ya Cina tidak termasuk ya Cina itu masuknya Cina itu masuknya bukan ASEAN kita di ASEAN ya Asia Tenggara Nah kita lagi kamu di sini pulau Jawa benua Asia Nah kita lihat peta dunia ya peta dunia Nah kalau lihat peta dunia kalau dibagi menjadi beberapa benua itu hasilnya di sini ini benua Asia dan ini seluruh daratan di bumi itu seperti ini ya kalau dibagi menjadi beberapa benua itu hasilnya di sini ini benua Asia benua Australia benua Australia benua Afrika benua Eropa benua Amerika Nah di Asia juga dibagi lagi beberapa kelompok ya sesuai dengan arah mata angin ada Asia Timur ada Asia Tenggara Nah kita di Asia Tenggara nah sampai mana tadi oleh karena itu kondisi sosial ekonomi dan budayanya banyak memiliki kesamaan kawasan Asia Tenggara menjadi wilayah pertemuan utama antara pegunungan muda sirkum pasifik dengan pegunungan muda sirkum mediterania hal ini menyebabkan terdapat banyaknya gunung berapi yang aktif khususnya di Filipina dan Indonesia jadi yang banyak gunungnya itu di Filipina dan Indonesia tapi kalau kalian ke pulau Kalimantan itu tidak ada gunung ya yang ada gunung di sekitar sini Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan dilintasi oleh katulistiwa katulistiwa tahu katulistiwa itu garis kayal yang membagi menjadi bumi bagian utara dan bumi bagian selatan misalkan gini ini kan misalkan ini dunia di tengah-tengahnya yang membagi sini nah itu di Indonesia di sini di tengah-tengahnya ini namanya garis katulistiwa yang membagi dunia di utara dan selatan gitu jadi Indonesia itu di tengah-tengah bumi pas di tengah kalau kalian ingin pas di tengahnya itu di Pontianak ya Pontianak tapi ya Tugu Katulistiwa ya di Pontianak Pontianak masuknya mana ya Kalimantan Barat bukan oh iya Kalimantan Barat Tugu Katulistiwa ini di Tugu ini yang gambarnya bagus mana ya ini cukup bagus ini ini tuh tengah-tengahnya dunia itu di sini jika kalian berdiri di Tugu di sini di Tugu Katulistiwa itu kalian tidak akan menemukan bayangan kalian begitu tidak percaya ke sana saja iya memang seperti itu jadi itu letakannya di tengah-tengah bumi pas di tengahnya itu Tugu Katulistiwa ya itu cuma apa informasi bonus saja kita akan lanjut ke mana ya nah ini yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung api selain itu Indonesia diapit oleh beberapa lempeng besar yang menyebabkan nilaihnya rawat kempak nah di dunia ini ada yang namanya lempeng-lempeng lempeng itu kan bumi permukaan bumi itu diatasnya itu kan kulitnya itu bergerak lempengnya lempeng bumi ada yang penjelasannya di sini ya nah ini ini setiap lempeng itu di sini itu bergerak ini bergerak ada yang bergeraknya lambat ada yang tapi bergeraknya tidak seperti terkenak bukan seperti itu kadang satu tahun itu cuma bergerak lima senti ada yang cepat sekali itu sampai dua meter juga ada bergeraknya nah ketika ada dua lempeng bertemu nah itu misalkan lempeng Australia bertemu dengan lempeng pasifik nah di sini gempadar akan ketemu walaupun sangat lambat ya itu juga info hanya sebagai penjelas sedikit apa itu lempeng untuk gambarannya karena ini di pelajaran PSSMP pada zamannya pak guru kalau zaman kalian ya kelas berapa kelas dua ya lempeng-lempeng apa kelasnya secara astronomis negara Indonesia terletak antara 6 lintang utara sampai 11 lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur secara geografis Indonesia berbatasan dengan wilayah berikut sebelah utara dengan laut Cina selatan lalu sebelah timur dengan Papua Nugini lalu sebelah selatan dengan Samutrahitia ini lalu sebelah barat dengan Samutrahitia ini Indonesia diapit oleh benua Asia dan benua Australia ini benua Asia bawahnya itu benua Australia walaupun kecil di petanya aslinya itu benua Australia itu besar ya aslinya besar cuma digambarkan dalam peta kecil kalau di peta kalau dalam perbandingan yang seharusnya itu lebih besar daratanya entah kenapa di peta kebanyakan kecil-kecil mungkin untuk globo sih ya mungkin untuk globo jadi semua daratan bisa diambil bisa digambarkan pengaruh letak geografis Indonesia ini berdampak pada iklim laut yang ada di Indonesia selain itu letak geografis ini sangat memiliki pengaruh pada keberadaan wilayah Indonesia balik dilihat dari keadaan fisik dan sosial maupun ekonomi dan politik rangkaian pegunungan di Indonesia membentang dari ujung pulau Sumatera ini pulau Sumatera ini pulau Sumatera dibagi ada Aceh Sumatera Sumatera Parat dan lain-lain ya sampai Lampung Sumatera Selatan ini dari sini dari Sabang sampai Merauke bagaimana tadi ya salah satu gunung yang terkenal di Indonesia adalah Gunung Anak Krakatau gunung ini terletak diantara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera di sini ya Selat Sunda Gunung Krakatau Gunung Krakatau Dulu itu gunung oh ini Krakatau kalau Anak Krakatau ini pernah meledak sampai satu bulan itu katanya ya tahun 1800an itu hampir seluruh dunia itu tertutup awan gelap gelap sekali ya nah ini ini masih Gunung Anak Krakatau kalau ini ya bukan yang Krakatau nya sudah meledak dulu tahun 1883 nah ya ini ini berada di Selat Sunda Selat Sunda itu laut antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa lalu di bawahnya ini ada yang kedua kondisi geografis Kamboja Kamboja merupakan ini peta Asia Kamboja merupakan salah satu negara Indochina negara Indochina lainnya adalah Laos dan Vietnam nih Kamboja itu di sini ya luas wilayah Kamboja secara keseluruhan mencapai 181.035 km persegi dibandingkan wilayah Indonesia luas Kamboja hampir seluas Pulau Sulawesi nah ini Pulau Sulawesi di sini wilayah Kamboja itu sekitar semenit secara astronomis Kamboja terletak di antara 10 lintang utara sampai 14 lintang utara dan antara 104 bujur timur sampai 108 bujur timur sedangkan secara geografis Kamboja memiliki batas-batas wilayah berikut sebelah utara Laos ini kan Laos utaranya Laos dan ada Thailand juga utara lalu sebelah timur dengan Vietnam ini Vietnam sebelah timurnya lalu sebelah barat dan sebelah timur ada Thailand ini Thailand ini Thailand memanjang lalu sebelah barat daya teluk siang ya disini gak ada di petanya lalu lanjut kok ini enggak lalu kita lanjut ke halaman 29 nah di bagian tengah karena Kamboja terdapat dataran besar ton le sap ini bahasa bahasa Kamboja tidak tahu artinya peta Kamboja nah ini ya semoga jelas saja ini Kamboja ini peta yang tidak terlalu menarik karena warnanya dua bagian pinggirnya merupakan pegunungannya yaitu penggunaan dongrak cacar gamon about plato rota lontak kiri dan plato mondol kiri di sebelah timur timur berarti sini mondol kirinya ini rotanak kiri mondol kiri nah ini ya yang disebutkan ini berbatasan dengan Vietnam ini pegunungan jadi di wilayah sini ini pegunungan ya yang menjadi pemisahan antara Vietnam dan Kamboja Lalu Gunung Penumawaral Wah sulit sekali Di pegunungan Cardamon Cardamon mana ya? Nggak kelihatan disini Lalu Merupakan puncak tertinggi di Kamboja Gunung tersebut mempunyai ketinggian Sekitar 1771 meter Di atas permukaan laut Ingat kemarin bagaimana Atas permukaan laut Bawah permukaan laut itu bagaimana Kalau di atas berarti Positif ya Di bagian tengah agak ke barat Tengah agak ke barat Di sekitar sini Sekitar sini lah Kamboja terdapat sebuah danau Yang besar yaitu danau Tonlesap Tonlesap apa ini ya? Bentar kita cari peta Nah ini Ini Tonlesap ini Ini danau ya Agak ke barat Ini sih malah agak keselatan Oh iya barat Barat-barat kesana Ya benar Ya 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 Benar Ya ini ya Ini danau Tonlesap Sungai-sungai besar lainnya Diantaranya sungai Mekong Sungai Sehong Sungai Sen Oh gak kelihatan disini Sungai Sen Sungai Hong Sungai Cirit Dan Sungai Stone Ya Agak sulit namanya Lalu ini ada Membuat patung dengan plastisin Ya jika Karena memang sedang Peketam Jika kalian Di warung-warung terdekat Ada plastisin Boleh membuat Ini patung dari plastisin Kalau tidak ya tidak apa-apa Kita langsung Ke halaman selanjutnya Nah di halaman 30 Itu latihan Pembelajaran 5 Kalian Kerjakan Lalu seperti biasa Di upload di Tautan yang sudah Diberikan Di foto Jawabannya ya Jangan foto yang lain Karena untuk di koreksi Daripada nanti Di akhir semester Di tagih Kalian belum mengerjakan Kan Kesulitan Jadi Dicicil Mulai dari sekarang Paling mengerjakannya ini Cuma 10 menit Atau 15 menit Selesai Ya Jika memang Pengerjaannya ini Misalkan Di Isai Atau di B nya Karena ada A itu APC B itu Urean Jika memang Jika memang Tidak Memungkinkan Maka kalian Boleh Mengerjakannya Di buku Ya Jawabannya saja Tidak usah Ditulis ulang Pertanyaannya Lalu Kan Kalau buku Lebih Lebih Lega Lega Dalam artian Tidak Terbentur Dengan Patasan Patasan Pertanyaan Atas Bawah Bisa Dimengerti Lalu Kita lanjut Ke Pembelajaran 6 Yang seharusnya Besok Tapi Hari ini Saja Karena besok Idul Adha Selamat Perayakan Hari Raya Itul Adha Hari Raya Pertan Bagi yang Menunaikan Kok ini Yang ganti Bukan 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 Tuh Apa Belum Difoto Oh ini Pembelajaran 6 Pembelajaran 6 Oh Cuma Satu Halaman Ya Pembelajaran 6 Dibuka Halaman 31 Ini Sedikit Sekali Materinya Cuma Bahasa Indonesia Dan PKN Tumbuhan Sumber Karbohidrat Protein Dan Itu Digunakan Untuk Energi Kalian Jika Kalian Lemas Karena Lapar Nah Itu Kurang Karbohidrat Juga Kalau Kalian Rasa Lapar Tapi Kalau Kalian Merasa Lapar Itu Kalian Kekurangan Protein Bukan Lebih Kepada Kekurangan Protein Jadi Misal Kalian Lapar Kalian Memakan Yang Banyak Proteinnya Seperti Tahu Atau Tempe Itu Akan Lebih Cepat Kenyang Daripada Kalian Makan Nasi Atau Mimian Kalian Kan Suka Mie Efeknya Sama Cuma Kalau Karbohidrat Itu Harus Makan Lebih Banyak Supaya Kenyang Kalau Protein Itu Cukup Beberapa Lebih Sedikit Begitu Itu Yang Menyebabkan Lasa Rapa Kalau Vitamin Misalkan Kalian Itu Sari Awan Sari Awan Atau Busi Berdarah Bibir Pecah Pecah Sakit Tenggorokan Bukan Minum Adem Sari Tapi Minum Buah Buah Tapi Adem Sari Juga Ada Vitamin Nya Nggak Apa Vitamin C Terutama Itu Jika Kalian Kekurangan Vitamin Vitamin Itu Ada Banyak A Vitamin B Vitamin C Vitamin E Vitamin D Juga Ada Untuk Tulang Tulang Vitamin D Vitamin B Juga Vitamin D Terutama Itu Harus Banyak Mengkonsumsi Vitamin Apalagi Di Pandemi Seperti Ini Banyak Banyak Makan Buah Buahan Sayur Manusia Ini Langsung Materi Manusia Memerlukan Makanan Untuk Bertahan Hidup Dan Melakukan Aktivitas Setiap Hari Manusia Itu Tidak Bisa Hidup Tanpa Makanan Cuma Bertahan Beberapa Hari Saja Maka Dari Itu Kita Harus Memilih Makanan Yang Berdisi Akar Tubuh Kita Sehat Dan Kuat Untuk Menjalankan Aktivitas Ingat Ada Empat Sehat Lima Sempurna Tumbuhan Merupakan Sumber Bahan Makanan Yang Paling Sering Dikonsumsi Oleh Manusia Bagian Tumbuhan Yang Sering Dimakan Adalah Daun Dan Buah Contoh Padi Kalau Buah Mangga Jeruk Daun Bayam Sawi Selada Selada Itu Sawi Bukan Ya Mungkin Untuk Yang Perempuan Sering Ke Dapur Lebih Paham Pokoknya Sayur Sayuran Sering Sering Dimakan Ada Berbagai Jenis Sayur Dan Buah Yang Dapat Memberikan Sumber Energi Serta Dapat Menjaga Kesehatan Manusia Empat Sehat Lima Sempurna Ini Di TK Masih Ingat Kalian Mengkonsumsi Sayur Dan Buah Baik Untuk Kesehatan Dan Perkembangan Tubuh Karena Sayur Dan Buah Banyak Mengandung Vitamin Carbohidrat Dan Protein Lebih Apa Namanya Info 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 Bonus An Saja Kan Sekarang Perutur Perutur Pertama Di Indonesia Kan Sedang Dikandrung Yang Namanya Apa Korean Wave Atau Suka Pada Artis Artis Korea Celebitis Nah Ini Ada Info Menarik Kecil Jadi Di Korea Selatan Itu Kan Korea Selatan Yang Kalian Cuma Ada Beberapa Pada Tahun Kurang Dari 2000 Berarti 1900 Kebawah Itu Tinggi Rata-rata Orang Korea Selatan Itu Sama Seperti Kita 150 160 Nah Di Tahun 2000 Keatas Itu Tingginya Itu Naik Hampir Mendekati 180 Bahkan Ada Yang 180 Nah Kenapa Ini Ada Penjelasannya Jadi Dari Pemerintah Di sana Itu Mengecilkan Porsi Untuk Nasi Kan Mereka Juga Sama Memakannya Nasi Piringnya Yang Awalnya Besar Mangkuk Mangkuk Yang Sama Seperti Kita Itu Dari Tahun Ke Tahun Itu Diperkecil Sampai Cuma Seperti Mangkuk Sambal Seperti Ini Dan Memperbanyak Lauknya Daging Daging Nah Itu Yang Kan Kalau Semakin Banyak Daging Semakin Banyak Protein Dan Kalsium Yang Dimakan Oleh Tubuh Nah Karpohidrat Semakin Mengecil Makanya Di Tahun Yang Sekarang Itu Orang Orang Korea Selatan Semakin Tinggi Nah Itu Jadi Kalau Kalian Ingin Tinggi Itu Sedikit Kan Nasinya Tapi Perbanyak Susu Daging Kacang Kacangan Yang protein Tahu Itu Seperti Ya Begitu Apalagi Kalian Sedang Masa Pertumbuhan Kalau Pak Guru Kan Sudah Berhenti Masa Pertumbuhan Itu Usia SMA Hampir Kuliah Berarti Sekitar 18 Setelah Itu Melambat Ya Masih Tumbuh Cuma Sangat Melambat Kalau Pak Turban Sudah 25 Untuk Semakin Tinggi Ada Caranya Pakai Sepatu Roda Kelihatan Tinggi Saja Lalu Mengkonsumsi Sayur Karena Sayur Dan Buah Banyak Mengandung Vitamin Karbohidrat Dan Protein Jenis Tumbuhan Berupa Sayuran Dan Buah Yang Mengandung Vitamin Meliputi Bayam Kangkung Kacang Panjang Terong Buncis Tomat Pepaya Mangga Apel Jaruk Dan Lainnya Jenis Tumbuhan Yang Mengandung Protein Meliputi Nah Ini Ada Kacang Kacang Kedela Yang Terkandung Dalam Tahu Dan Tempe Serta Kacang Tanah Kacang Merah Kacang Hijau Dan Jenis Kacang Kacangan Lainnya Protein Itu Kebanyakan Memang Di Kacang Jika Di Rumah Ibunya Sering Menggoreng Tahu Terus Setiap Hari Jangan Bosan Itu Pertumbuhan Kalian Itu Bagus Jadi Kalian Tinggi Kelihatan Jangkung Kan Bagus Jenis Tumbuhan Yang Mengandung Karbohidrat Yaitu Padi Sago Jagung Dan Umbian Padi Itu Di Pulau Jawa Bali Sumatera Kalau Sago Itu Di Daerah Timur Papua Maluku Dan Umbian Nah Kalau Bisa Ini Makan Mengandung Karbohidrat Ya Jika Kalian Memiliki Berat Yang Terlalu Berat Nah Ini Yang Dikurangi Itu Ini Karbohidrat Dikurangi Lalu Rajin Olahraga Lalu Kita Ke Pendalaman Materi Di Bawahnya Panorapan Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari Ini PPKN Pancasila Merupakan Ideologi Bangsa Indonesia Putir-putir Pancasila Tidak dapat Diubah Karena Kandungan Isi Dari Pancasila Tersebut Sesuai Dengan Kepribadian Masyarakat Indonesia Oleh karena Itu Kita Sebagai Masyarakat Indonesia Harus Harus Menerapkan Menerapkan Isi Atas Kandungan Dari Pancasila Tersebut Berikut Contoh Penerapan Sila Ketiga Persatuan Indonesia Ingat Sila Ketuhanan Yang Maha Esa Dilambangkan Dengan Bintang Lalu Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab Dilambangkan Dengan Raak Mata Rantai Lalu Sila Ketiga Persatuan Indonesia Dilambangkan Dengan Pohon Beringin Nah Ini ada Contoh Penerapan Yang Dilakukan Di Kehidupan Sehari-hari Yang pertama Cinta Pada Tanah Air Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Di Tengah Masyarakat Karena Menyadari Bahwa Kita Bertanah Air Yang Satu Yaitu Indonesia Tanah Air Kita Satu Bergaul Dengan Masyarakat Tanpa Memandang Perbedaan Suku Agama Ras Dan Antar Golongan Yang ketiga Membeli Dan Menggunakan Produk Buatan Indonesia Yang keempat Menggunakan Bahasa Daerah Dan Nasional Secara Baik Dan Benar Contohnya Apa Jika Kalian Berbicara Kepada Orang Tua Atau Guru Maka Bahasa Daerah Menggunakan Bahasa Jawa Kerama Bagusnya Kerama Bagusnya Kerama Kalau Kalian Berbicara Kepada Simbah Maka Kerama Kromo Inggil Nah Jika Memang Belum Bisa Maka Menggunakan Bahasa Indo Indonesia Jangan Menggunakan Bahasa Jawa Ngoko Yang Sehari Hari Digunakan Kalian Untuk Bercakap Dengan Teman Kalian Itu Jika Kalian Menggunakan Bahasa Yang Digunakan Kepada Teman Digunakan Kembali Kepada Orang Tua Atau Guru Atau Orang Yang Lebih Dewasa Lebih Tua Dari Kalian Maka Itu Termasuknya Tidak Sopan Gunakanlah Bahasa Indonesia Jika Belum Mampu Untuk Menggunakan Bahasa Kerama Nah Setelah Setelah Di Halaman 32 Sampai 33 Itu Atas Yang A Kan Di Halaman 32 Yang 33 Di Halaman Yang B Itu Kalian Kerjakan Latihan Pembelajaran 6 Portofolionya Tidak Usah Mulai Dari Pertanyaan Nomor Satu Bahan Makan Yang Paling Sering Dikonsumsi Manusia Berasal Dari Apa Lalu Yang Kedua Sampai Yang Yang B Sebutkan Nomor Lima Sebutkan Perilaku Sehari Hari Yang Mencerminkan Pengalaman Silat Ketiga Yang Tadi Apa Yang Sudah Diselaskan Mohon Maaf Apabila Banyak Kesalahan Penyampaian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Tetap Sehat Tetap Menjaga Kesehatan Kurang Lebih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Ya Mmm